Firman mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku Hari ini hari Sabtu dalam Minggu Biasa yang ke-17 Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1-12 Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja Wilayah Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya Tidak halal engkau mengambil Herodias Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi Tetapi pada hari ulang tahun Herodes Menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam Lalu sedihlah hati Raja Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya Diperintahkannya juga untuk memberikannya Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara Demikianlah sabda Tuhan Saya pernah bertemu dengan seorang perawat yang tidak bahagia dengan tugasnya Wajahnya murung Orang sakit yang bertemu dengannya bukan menjadi sembuh Tetapi justru tambah sakit oleh kemurungan perawat tersebut Dari pembicaraan kami Saya tahu bahwa tugas itu tidak dia senangi Dia memilih tugas tersebut Karena ibunya seorang perawat Lalu ibunya menganjurkan putrinya Agar memilih sekolah akper Agar kelak putrinya menjadi perawat seperti dia Agar tidak disebut sebagai gadis pembangkang Maka dia mengikuti selera ibunya Istri Herodes Menganjurkan agar putrinya meminta dihadiahkan kepala Yohanes pembaptis Putrinya tentu tidak mengerti semua itu Yang mengerti Hanyalah Herodes dan istrinya Yang paling menentukan adalah Herodes sendiri Dia mengikuti permintaan putrinya Walau dia sendiri sebenarnya kurang setuju Putrinya juga mengikuti pilihan ibunya Padahal dia tidak memahaminya Herodes akhirnya menghadiahkan kepala Yohanes pembaptis pada putrinya Hadiah ini bukan mengembirakan Tetapi menakutkan Keputusan jahatnya terus menghantui dia Keputusan penting yang pernah kita buat Sangat mempengaruhi situasi hati dan rohani kita pada waktu berikutnya Keputusan yang hanya menguntungkan perasaan sesaat Dan keputusan tersebut merugikan orang lain Biasanya akan membuat kita tertekan Demikianlah permenungan kecil kita untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Dan salam damai Terima kasih telah menonton